Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baskara Adi Widjaya dari Surakarta. Untuk desain poster ini sebenarnya saya mengangkat tema yang cukup sederhana sih untuk konsep pembuatan desainnya. Pertama karena edukasi tentang pari gergaji ini yang bisa dikatakan masih minim lah untuk kalangan teman-teman saya dan untuk usia yang disentif kemarin itu sekitar umur 17 tahun dan umur 40 tahunan. Dan untuk survei singkat saya menanyakan ke keluarga saya lalu ke tetangga saya tentang pari gergaji itu mereka masih minim. Mereka lebih tahu itu tentang ikan cucut ataupun ikan hiu pedang itu. Lalu disini saya menggunakan beberapa prinsip desain yaitu penekanan dan sedikit hirarki. Terus untuk foto sebenarnya saya mengambil dari Unsplash yaitu foto oleh David Clody. Lebihnya saya hanya mengikuti desain brief seperti itu aja sih Kak. Mungkin dari saya seperti itu Kak atau langsung di pertanyaan aja Kak? Sudah selesai presentasinya. Sudah cukup sih Kak. Kalau aja yang ingin disampaikan oke baik kalau seperti itu terima kasih banyak Kak Baskara. Mungkin langsung aja kita ke sesi penilaian atau pemberian feedback dari dua juri. Ada Kak Adi Nugroho dan juga Kak Diki Dwi Rizky yang akan memberikan feedbacknya. Mungkin nanti diawali oleh Mas Adi dulu nanti baru Kak Diki. Kepada Mas Adi dipersilakan. Oke selamat pagi dengan siapa nih Mas Baskara Adi Wijaya ya. Di Solo atau di mana? Di Solo Kak saya Kak Ii ya. Oke disini menarik saya ada mau nanya nih disini. Filesnya Mas masih ada nggak working file-nya? Working file masih ada sih Mas. Mau di share screen di working file? Saya mau share screen working file share screen aja. Oke sebenarnya Mas saya izin stop share dulu ya Mas. Bikinnya di mana Mas? Di Illustrator? Photoshop atau di? Kalau kali ini full di Photoshop sih Mas. Oh i see oke. Tapi file working ini ada ya file workingnya ada? Ada Mas. Sambil nunggu aja ya. Sambil nunggu saya mau nanya nih sebagian nih Mas. Mas pakai design principle apa? Tapi ya di penekanan di ikan hiu itu sih Mas. Karena minimnya pengetahuan orang-orang awam tentang pari kerja itu sih Mas. Kenapa saya menggunakan Photoshop aja? Karena biar bisa menampilkan hiu itu secara utuh dan lebih secara real gitu Mas. Oke jadi target utamanya adalah gimana caranya audiens bisa ngeliat. Oh seperti ini atau tampilan hiu itu Mas. Yang pari gergaji sebenarnya itu seperti apa. Poster ini size-nya berapa Mas? Size-nya untuk poster A3 Mas. Ukuran cetak menggunakan CMYK. Oke. Ukuran cetak A3. Oke. Apakah sudah kelihatan Mas? Oke sudah sudah kelihatan. Oke thank you. Saya coba di-scroll layernya. Layernya Mas. Oke. Maaf Mas kayaknya keberatan kalau langsung multitask. Oke. Sudah nggak apa-apa gini dulu ya. Ini berarti Mas ada pakai di grup-grup semua ya maksudnya? Iya Mas. Tidak macam. Saya kategorikan untuk aset-aset digitalnya. Untuk aset digitalnya oke. Oke. Kalau dari saya cukup. Terima kasih Mas Adi Nugroho. Kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Diki Dwi Rizki untuk memberikan komentarnya juga kepada Kak Baskara. Oke. Apa suruh saya dengar? Sudah terdengar Kak Diki. Terdengar Kak. Ini sih dari presentasinya dari Baskara dapet sih ya. Baskara udah mini reset juga. Ini tuh bagus banget. Namun. Untuk outputnya sih disini. Misal. Ini kan main warna di biru-putih ya Baskara elemennya. Iya Kak. Tapi kan nanti kita coba bawa ini poster. Ke lokasi. Lokasi proyek atau kita mau ketemu sama lain gitu. Yang mau kita bagikan poster ini. Nah kira-kira dari jauh sendiri apakah kelihatan itu ikan pari gergaji. Karena disini ada warna yang sangat. Apa ya. Bahkan kalau dilihat gak secara detail itu bahkan hampir sama warnanya. Antara warna laut sama warna ikannya gitu. Jadi dari jauh banyak kelihatan cuma nama pari gergaji gitu. Tapi gak tau itu sebetulnya hewannya bentuk bagaimana. Kecuali kalau poster dilihat dari secara langsung. Seperti itu Baskara. Lalu untuk penggunaan logo udah bagus. Untuk yang ukuran 3 baling 2 ada Baskara? Ada Kak. Tapi kemungkinan agak lama lagi ya untuk pindah ke screen ya Kak. Yang JPEG aja yang JPEG. Yang JPEG. Sebentar ya Kak. Saya coba dulu ya Kak. Untuk Kak Diki apakah sudah terlihat Kak Diki? Oke terlihat. Oke Kak. Oke untuk Baskara. Ini coba posisikan diri kamu seorang orang yang awam gitu. Iya Kak. Benar Kak. Saya juga masih awam tentang pari gergaji. Ketika kamu dikasih poster ini. Dan di poster itu kamu sematkan itu langkah prosedur melepas pari gergaji. Yang hanya kamu cantumkan link gitu. Apakah itu sudah dapat mewakili pesanmu di situ? Sebenarnya belum sih Kak. Belum terlalu apa ya. Masih terlalu global sih mungkin nggak. Belum terlalu detail tentang bagaimana cara melepaskannya juga sih Kak. Oke mungkin cukup dari saya. Oke terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak Diki, Mas Haji, Kak Ali Satul. Iya terima kasih banyak kepada Mas Adi Nugroho dan juga Kak Diki Durizki yang telah memberikan feedback. Terima kasih juga kepada Kak Baskara. Semoga feedback dari Dewan Juri bisa bermanfaat untuk ke depannya ya. Terima kasih banyak.